Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan bahas mengenai topik sel eukaryot sebagai tugas dari matakulia struktur dan fungsi biomalku dengan dosen pengampu yaitu Prof. Tarmuk Dilingsi, Nudia Edy, MS. Kelompok kami, yaitu kelompok 5, Program Studi Kimia Universitas Negeri Jakarta, Kelas B, Angkatan 2021, di mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, yaitu Rinda Mumida, Adeshifa Adira Mariana, dan juga Wintang Risik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sel eukaryotik. Sebelum masuk ke sel eukaryotik, apa itu sel? Seperti yang kita ketahui, sel merupakan unit terkecil kehidupan, makhluk hidup. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel. sebagian besar nukleus atau inti sel, sedangkan prokaryotik tidak memiliki nukleus. Eukaryotik itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua kata, eu yang berarti sejati dan karyotik, ada nukleus atau inti sel. sehingga dapat diartikan bahwa sel eukaryotik sebagian besar DNA berada dalam organel yang disebut nukleus, yang dibatasi oleh membran, sehingga ada batas yang jelas antara. Apa sih ciri-ciri sel eukaryotik? Yang pertama, memiliki dua membran, yaitu membran stoplasma dan membran inti. Yang kedua, atau 10 kali lebih besar daripada sel bakteri. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara mitosis atau meiosis. Selanjutnya, memiliki inti sel, lalu memiliki struktur sel atau organel yang kompleks. Lalu umumnya, sel eukaryotik itu multiseluler atau bersel banyak, tapi dapat juga bersel tunggal atau uniseluler. Misalnya pada protozoa. Contoh sel eukaryotik, yaitu terdapat pada protozoa, jamur, sel hewan, dan sel tumbuhan. Ini untuk gambar yang pertama, ada contoh gambar sel hewan yang ada bagian-bagian dari sel protozoa. Dan yang gambar keempat itu sel jamur atau fungi. Lalu perbedaan sel prokaryotik dengan sel eukaryotik. Ukurannya, kalau sel prokaryotik dulu mikrometer. Sedangkan pada sel eukaryotik dibagi menjadi dua. Di sel hewan lebih besar. Dibagi menjadi dua, yaitu di sel eukaryotik lebih besar atau diameternya 10 sampai 100 mikrometer. Pada sel prokaryotik, memiliki nukleut. Memiliki nukleoid. Sedangkan di sel eukaryotik, memiliki nukleus. Penutup sel, kalau yang di sel prokaryotik, berupa kapsul. Kalau di sel eukaryotik, sel eukaryotik pada hewan tidak ada. Di sel eukaryotik pada tumbuhan, ada di dinding sel. Sedangkan mitokal eukaryotik ada. Kloroplas, di sel prokaryotik tidak ada. Di sel eukaryotik, yang pada hewan tidak ada juga, tapi yang di tumbuhan ada. Selanjutnya ada RE atau retikulum endoklasma. Sel memiliki RE. Selanjutnya ada ribosom. Sel prokaryotik memiliki ribosom, namun kecil. Di sel eukaryotik memiliki ribosom. Lalu ada vacuola. Sel prokaryotiknya vacuola. Selanjutnya ada badan golgi. Sel prokaryotik tidak memiliki badan golgi. Namun sel eukaryotik memiliki badan golgi. Selanjutnya lisosom. Pada sel prokaryotik tidak memiliki lisosom dan selanjutnya DNA. Pada sel prokaryotik berbentuk cincin bercampur dengan sitoplasma. Sedangkan di sel eukaryotik pada hewan berbentuk pit pada inti dan mitokondria. Sedangkan pada DNA pada sel eukaryotik tumbuhan berbentuk pitospiral. ada double helix pada inti mitokondria. Baik, saya ntarisi di melanjutkan. Selanjutnya yaitu organel dari sel eukaryotik. Sel eukaryotik memiliki beragam organel dengan berbagai fungsi yang berbeda. Bagian yang terlihat pada layar merupakan ringkasan dari organel sel eukaryotik. Boleh selanjutnya? Baik, berikutnya merupakan gambar sel eukaryotik pada hewan. Selanjutnya merupakan gambar sel eukaryotik pada tumbuhan. Boleh dilanjut? Baik, sekarang saya akan menjelaskan masing-masing organel yang terdapat dalam sel eukaryotik. Yang pertama saya mulai dari nukleus atau yang disebut sebagai inti sel. Nukleus sebagai inti sel. Nukleus berfungsi untuk menyimpan informasi genetik berupa DNA sebagai tempat replikasi DNA dan juga memindahkan proses metabolisme sel. Di dalam nukleus terdapat beberapa bagian yaitu yang pertama ada nukleolus yaitu struktur tanpa membran boson. Yang kedua ada nukleoplasius yang mengandung kromatin. Kromatin sendiri merupakan bahan yang terdiri dari DNA dan protein berbentuk seperti benang-benang halus di dalam nukleus. Kromatin berfungsi untuk mencegah kerusakan DNA ketika sedang dipadakan di dalam nukleus. Kromatin dapat terlihat pada saat pembelahan dalam. Selanjutnya yaitu membran nukleus. Terdapat poli-poli pada membran nuklear karena membran nuklear ini berhubungan langsung dengan ERA yang mana dalam nukleus dan juga ERA dapat transportasi. Terdapat transportasi antar makromolekul. Selanjutnya yaitu membran plasma. Sel eukaryotik memiliki membran plasma yang khas yang berupa lipid layer yang mana tertanam oleh kul protein di dalamnya. Membran plasma ini bersifat semi-permeable dalam mekanisme transportasi Z dari dalam keluar atau untuk sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel dan mengontrol Z-Z yang akan masuk atau keluar meninggalkan sitoplasma. Selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel eukaryotik yang ada pada tubuhan. Fungsi dari dinding sel yaitu memberi kekakuan pada sel dan melindungi sel dari lisis. Pada fungi, dinding sel ini terbuat dari polisakarida sedangkan pada alga selanjutnya. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai penyimpanan dan juga transportasi dalam sel. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah retikulum endoplasma halus dan yang kedua retikulum endoplasma kasar. Nutrisi dan juga penyimpanan makromolekul non-protein seperti lipid. Sedangkan pada retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma ini merupakan retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosome yang berfungsi sebagai organel untuk sekresi pada sel. Selanjutnya yaitu bagan golgi. Bagan golgi berfungsi untuk menghari mazat dari retikulum endoplasma, menyimpan lalu mengubah struktur kimianya. Pada badan golgi terbentuk lisosom dan juga peroksisom atau badan golgi ini yang membentuk lisosom dan juga peroksisom. Dimana lisosom ini berfungsi untuk menghancurkan bakteri yang masuk ke dalam fitokas buluhan dan hewan karena memiliki enzim yang dapat mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan juga oksigen. selanjutnya yaitu adalah vakuola. Vakuola berfungsi untuk menyimpan tepung, glikogen, dan juga lemak dan juga berfungsi untuk menjaga tekanan osmopiksel. Selanjutnya yaitu adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Seperti yang tiap ada gambar di bawah, mitokondria memiliki membran luar dan juga membran dalam yang berisi matrik. Membran luar mitokondria menguntuk struktur eksternal, sedangkan membran dalamnya atau disebut kristal menjaga perspirasi aerob. Pada mitokondria terdapat matriks yang merupakan ruang kosong antar kristal yang mana pada ruang tersebut terisi sekuan DNA, melingkar ribosom, dan juga beberapa enzim metabolik lainnya. Selanjutnya yaitu chloroplast. Chloroplast ini hanya ada pada tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis, kime, dan juga exigen. Chloroplast ini merupakan bagian yang berperan sangat penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Chloroplast tersusun di atas dua membran, yaitu membran luar yang membungkus membran bagian dalam yang terdapat tilakoid di dalamnya. Tilakoid ini tersusun menjadi chlorophyll. Di sekeliling tilakoid terdapat substansi yang disebut dengan stroma. Selanjutnya yaitu adalah sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi sebagai perubahan bentuk dan juga pergerakan pada beberapa sel eukaryotik. Terdapat dua jenis pada sitoskeleton, yaitu yang pertama adalah mikrofilamin dan yang kedua adalah mikrotubulus. Dan mikrotubulus bertanggung jawab dalam pergerakan flagel dan juga silia. Selanjutnya. Ribosom ini berfungsi sebagai sintesis protein. Ribosom ini tersebar pada dua bagian sel, yaitu pada sitoplasma dan juga menempel pada reticulum endoplasma yang menyebabkan menjadi reticulum endoplasma kasar. Yang mana ribosom pada eukaryotik ini memiliki tersusun atas 60% arena dan juga 40% protein. Selanjutnya. Berikut adalah alat gerak yang dipakai oleh sel eukaryotik. Yang pertama ada flagelum atau flagela. Yang kedua ada silia. Yang ketiga ada pseudopodia. Untuk pseudopodia dengan gerakan ameboid atau gerakan yang lambat. Gerakan ini hanya terjadi pada sel yang tidak memiliki ninding sel seperti amoeba. Lanjut. Baik, saya Rindong Tiga, ini terima kasih telah menyebabkan. Berikutnya adalah materi yang menai sistem endomembran. Sistem endomembran ini merupakan salah satu sistem atau kesatuan yang diputi berbagai jenis membran dari organel-organel yang dihubungkan melalui sampah di sistem endomembran ini meliputi beberapa organel diantaranya yaitu selubung nukleus atau membran iti, kemudian ada reticulum endoplasma atau yang disicat sebagai E.E. Ada badan golgi, lisosom, dan juga vakula. Yang berikut adalah mekanisme dari sistem endomembran dan kita gambar di samping. Jadi mekanisme sistem endomembran ini, yang pertama, selubung nukleus bersinggungan dengan reticulum endoplasma kasar menjadi reticulum endoplasma halus. Nah, R.E. ini menghasilkan membran berbentuk vesikula transport yang akan bergerak menuju badan golgi. Dari badan golgi, bagian cis ini merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan reticulum endoplasma. Kemudian di badan golgi, dia di modifikasi total molekuler vesikula. Nah, selanjutnya, badan golgi akan melepaskan vesikula-vesikula yang menghasilkan lisosom dan juga vakula melalui bagian. Di sini, lisosom ini akan siap untuk berfungsi dengan vesikula lain untuk melakukan pencernaan, di mana lisosom seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, memiliki fungsi, yaitu dia sebagai untuk pencernaan intraseluler dan juga mencerna zat asing atau organel yang paling rusak. Seperti yang tertarik di gambar, ini lisosom melakukan fungsi untuk pencernaan intraseluler, di mana lisosom berfungsi dengan vakula makanan. Kemudian, enzim-enzim hidrolitik dari lisosom tersebut akan mencerna perpedangkan lisosom dalam melakukan fungsi yaitu mencerna zat asing atau organel yang rusak, dia akan berfungsi atau dengan vesikal yang mengandung organel rusak. Jadi, akan mengalami autophagy, di mana nantinya enzim-enzim hidrolitik akan mencerna organel tersebut. Sebelumnya, vesikal transport dari retikum endoplasma di awal itu juga nantinya dapat membawa protein ke membran plasma untuk disekresikan, sehingga nanti pada beber dan plasma akan mengembang berkat dan plasma, kemudian protein akan disekresikan ke luar sel. Selanjutnya, bahasan mengenai evolusi dari eukaryotik. Jadi, ada teori evolusi eukaryotik yang dijelaskan melalui hipotesis endosimbiosis, di mana hipotesis endosimbiosis ini dibunuhkan oleh Lynn Margulis pada tahun 1770. Hipotesis awalnya adalah prokaryota kecil yang hidup di dalam sel prokaryota yang lebih besar. Istilah endosimbion dimenakan untuk sel hidup di dalam sel lain, atau yang disebut juga sebagai sel inam. Jadi, menurut hipotesis endosimbiosis ini, diperkirakan aerobik yang menjadi endosimbion atau prokaryota ini hidup di dalam prokaryota lain. Kemudian, nene moyang kloroplas pada eukaryota awal, diterkirakan adalah prokaryota protosintetik. Yang kemudian jenisnya adalah, yang kemungkinan tidak. Nah, menurut hipotesis ini bisa jadi nene moyang prokaryotik, nitopandria, dan kloroplas pada awalnya masuk ke dalam sel inam sebagai maksa yang tidak terkirna atau sebagai parasit internal. Penjelasan lebih dilanjut, yaitu pada beberapa miliar bakteri lain tanpa melakukan pencernaan, sehingga kodobakteri ini akhirnya hidup bersama dan terjadi hubungan simbiosis. Nah, simbiosis yang terjadi ini ternyata saling menguntungkan bagi kodobakteri tersebut. Karena bakteri yang dimakan dapat menghasilkan energi, bakteri yang memakan akan memberikan perlindungan serta nutrisi juga bagi bakteri yang permakan. Sehingga dalam proses yang menjadi saling tergantung itu, inang dan endosimbion atau bakteri yang tadi tidak tercerna, tersebut menjadi tidak tersepisahkan lagi, hingga menjadi sel yukaryotik yang kita kenal sekarang. Nah, berikut adalah gambar yang dapat menjelaskan dari hipotesis endosimbiosis. Jadi, pada awalnya, disini di gambar yang paling bawah, kiri hijau, itu sederhana berupa DNA dan sitoplasma saja. Kemudian, seiring beberapa tahun, miliaran tahun kemudian, membran plasma ini melipat ke dalam bentuk yang kita sebut sebagai endoplasma, retikulum endoplasma, dan juga... Nah, nantinya ini akan berevolusi lagi, di mana sel tersebut, sel prokaryota yang tadi sudah mengalami emosi, akan menelan bakteri-bakteri lain, berupa bakteri aerobik heteroterapi yang berjalanan waktu, karena mengalami simbiosis yang saling ketergantungan, bakteri ini akan berubah menjadi yang kita sebut sebagai mitokondria. Jadi, mereka menjalankan fungsi baru sebagai organel di dalam sel yang tadi menelani juga sama dengan mitokondria. Dia ditelan juga oleh si sel prokaryota ini, kemudian akan terjadi hubungan simbiosis, dan si prokaryota jenis fotosintetik prokaryota ini akan berkembang. Yang berikut ini adalah animasi dari hipotesis endosimbiosis. Yang terutama, di sini ada pembentukan retikulum endoplasma dan juga selubung nukleus yang terbentuk dari lipatan dalam membran plasma. Kemudian, di sini mitokondria awalnya itu merupakan prokaryota heterotrophic aerobik yang ditelan oleh prokaryota yang lebih besar, kemudian dia akan menjadi mitokondria seiring perjalanan waktu. Dan kemudian untuk kloroplas juga sama, jadi prokaryota fotosintetik ditelan oleh prokaryota yang ukurannya lebih besar, kemudian mengalami diferensi fungsi menjadi kloroplas. Nah, hipotesis endosimbiosis tadi itu didukung dengan beberapa bukti-bukti pendukung seperti yang pertama, kloroplas dan mitokondria memiliki ribosamnya sendiri. Kemudian yang kedua, RNA ribosam, kloroplas, dan mitokondria. Akhirnya, ada kesamaan antara kloroplas, mitokondria, dan juga bakteri yang bisa disimpulkan bahwa kalau asal-muasal dari kloroplas dan mitokondria ini berasal juga dari bakteri atau prokaryota. Terus, DNA kedua organil ini tidak sama dengan DNA sel nukleus hewan dan tumbuhan. Kemudian yang keempat, DNA mitokondria dan kloroplas juga berbentuk sirkular seperti halnya bakteri. Sementara DNA sel nukleus berbentuk linear. Dan yang terakhir, mitokondria dan kloroplasnya bakteri. Jadi, terdapat beberapa kesamaan dari sel prokaryota dan mitokondria kloroplas sehingga hipotesis ini masih dipercaya oleh beberapa. Kemudian selanjutnya, teknologi hibridoma. Nah, hibridoma ini merupakan suatu metode untuk mengembuka hibrid yang memiliki kemampuan kedua sel indenya. Jadi, ini merupakan salah satu peranan juga dari sel eukaryot dalam pemecahan permasalahan di masyarakat di mana sel ini dapat memproduksi antibody monoklonal yang dapat digunakan untuk pengobatan kanker. Jadi, pada sel ini, dua kanker dan juga sel penghasil antibody ini akan bergabung atau kusi menghasilkan sel hibridoma atau sel tunggal hasil kusi tadi. Nantinya, sel hibridoma akan dikultur hibridoma penghasil antibody-nya dan antibody monoklonalnya akan diperoleh. Nah, ini untuk deskripsi yang lebih lanjut mengalami teknologi hibridoma bisa dilihat pada gambar berikut di mana tikus ini disuntik antigen dan kemudian sel penghasil antibody-nya diambil dari limpas tikus dan sel membentuk antibody akan dikusikan atau digabungkan dengan sel kanker yang sebelumnya telah dikulturkan. Nah, nantinya akan terbentuk hibridoma yang kemudian dibodi. Antibodi monoklonal yang akan dipisahkan juga. Sebelumnya akan diperbanyakkan di gabung. Dan antibody monoklonal yang diperoleh ini kemudian disimpan untuk digunakan sebagai pengobatan kanker. Nah, sel yang digunakan adalah sel kanker yang telah kehilangan kemampuannya untuk menandakan metabolisme sel suatu organisme. Jadi, tidak semua sel kanker dapat digunakan dalam teknologi hibridoma. Dan tujuan penggunaan sel kanker ini untuk menghasilkan produk dalam jumlah banyak. Karena sel kanker yaitu pembelahan yang tidak terpendali. Sehingga nantinya bila sel ini dileburkan antara sel kanker dengan sel antibody dari limpa tadi, akan terbentuk hibridoma yang tumbuh dengan cepat dan akan dihasilkan produksi antibody yang membelah-jumlahnya. Ya, yang mungkin sekian dari pemaparan kelompok lima mengenai pembahasan. Mohon maaf, apabila ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!